Oke guys, BKG sama gue, karena datang gak bisa bohong ya, oke Ya, gue harap udah sehat-sehat semua, dan ISG tadi naik ya Tapi komoditas banyak yang agak turun, tadi gue lihat Gak masalah Ya, buat gue Gue tetap berfokus pada laporan keuangan, dan gue Mabaikan semua isu-isu itu yang gue tahu Yang gue tahu bahwa itu gak benar semacam-macam, terserah Nanti lihat aja, gue cuma bilang Gue cuma lucu ya Orang cut loss Disuruh cut loss sama sekuritas menurut Cut loss di perusahaan Intinya gini guys, gue cuma bilang ada yang nebar fear dan segala macem Nebar isu ya, gue gak tau motivasinya apa Gak masalah Ya, karena pada akhirnya fundamental itu nanti akan menaikkan harga itu Orang akan berbondong-bondong Gitu loh guys, masuk di perusahaan bagus Suatu hari, ketika nanti laporan keuangan terbaru keluar K2, K3, K4 Dan RUPSnya keluar, itu akan terbukti Ya Ketika PT BA kemarin kumdate Hasil RUPS membagikan 100% Ya muncul kehebohan Dan ketika muncul kehebohan, gue ingat banget harganya dia naik Ya dari, gue lupa dari RUPS 3.800 atau berapa Dari RUPS 3.800 perlahan-lahan merangkak-rangkak sampai kumdate RUPS 4.600 Ya, itu-itu makanya gue Gue pegang sumnya semua yang dividenya gede-gede Gitu loh, akhirnya gue aman Gue merasa tenang sendiri di market yang merah Karena gue tau endingnya bakal gimana That's it guys Ya Yang gue lucu, kalau lo gampang banget disetir Sama isu-isu itu Gitu loh Ya, dan ditebar fear Dan setelah itu lo cut loss Nanti lo percaya deh guys Orang yang cut loss itu ya Cut loss di, ini ya, misalnya ditebar fear batu bara dia cut loss Percaya, ketika nanti naik key 2 Terutama key 3, ke 4 ketika keluar Dan itu naik Orang yang sama itu akan masuk lagi Dipucuk dia masuknya Ketika dipucuk kan biasa terjadi Ya, sedikit gejolak-gejolak harga lah Masih turun kan Minus kan Dia masuk dipucuk, minus Panik Panik-panik-panik Denger lagi isu dari youtuber lainnya Atau budaya grupnya Dia cut loss lagi dipucuk Padahal itu orang yang cut loss yang sama sebelumnya Nanti pas RUPS Mau bagi dividen gede Orang ini masuk lagi Padahal dia udah cut loss dari rumah Pertanyaan gue gini Kenapa lo gak hold aja Just wait Ya Tadi ada yang nanya gue Kalau merah gini gimana Gak punya duit Sabar aja Kata Palokengong adalah Saham itu adalah Instrumen untuk memindahkan doang dari orang Gak sabar ke orang sabar Just that guys ya Oke guys Gue kepanjangan introduksi gue ya Ya gue mau bayar stop gainers hari ini ya Kamis ya Oh iya tadi mungkin ada yang mau nanya di gue SMDR itu kenapa Blah-blah-blah-blah-blah-blah Menurut gue itu hal normal semua ya Ada motivasi banyak orang faktor jual Banyak banget Ya Pertama mungkin Ada yang tebar fear Oke Tebar fear blah-blah-blah-blah-blah-blah Ditambah lagi ada Ada pembatalan RUP Rapat Mau penyiasan luar biasa lah Ya Tapi tentu itu jadi Jadi semacam Ada info yang salah-salah Breder bahwa RPSnya batal 29 Juni enggak 29 Juni enggak batal Yang bagi dividen itu enggak batal Yang batal itu cuman Yang mau stock split Satu banding 10 Itu batal Gue baca-baca Cuman karena Mungkin ada masalah Semacam Administrasi lah Atau apa dengan Gue enggak tahu dengan siapa Bursa efek atau siapa Gue enggak ngerti lah Yang berkepentingan lah Pokoknya Yang bertanggung jawab Kayak gitu lah Ya Itu aja Jadi bagi dividen 29 Juni ini RUPS tetap ada Itu aja Dan kenapa bisa ARB Ya macam-macam Mungkin orang jual banyak Ya Mungkin ada yang butuh Dana kawin Anaknya Macam-macam Terus ada yang tebar fear Bisa jadi Intinya Apapun yang bergejolak Itu guys ya Terjadi guys Lo tetap percaya Dengan laporan keuangannya That's it You clear Ya Lo enggak perlu Worry apapun Enggak perlu khawatir Apapun Kayak gitu aja sih gue Kita serah sih Kalau lo mau cut loss Juga enggak masalah Kalau gue Enggak Oke kita bahas Top gainers hari ini Yang pertama adalah Riks Riks Ya Riks ini udah Tiga hari arah Gue perhatikan Ya Tiga hari arah Ini arah lagi Hampir arah lah Ini 24.48% Ke angka 8.90 ya EPS punya 92 Berpotensi tembus Tahun ini Maka Harga rekomendasi gue 4.60 Sampai 9.20 ya Jadi ini masih Di harga fundamentalnya Jadi ini Pure Pure Naik karena fundamental Ya guys Riks ini ya Naik karena fundamental Bukan karena gorengan Ya Tapi gue ingetin lo bahwa Ini perusahaan Enggak pernah bagi Dividend ya guys Jadi Gue udah inget-ingetin lo Terus raja Kalau lo mau masuk Gue pribadi Gue gak pernah Mau masuk Di perusahaan Yang gak bagi Dividend Kenaikan harga Pas menjelang RUPS Pas mau bagi Dividend Itu Kayak PTBA Kemarin naik gede kan Dari Abis RUPS Sampai Kumbet Naik gede Karena Dividendnya besar Nah Gue yang pegang PTBA udah dari lama Itu dapet Momentum itu Jadi gue seneng Gitu loh Ya capital gain gue Jadi gede Naiknya gitu loh Itu makanya Gue pegang Sam tuh Gue Anggap Dividend yang utama Guys Capital gain Dividend bonus Gue gak kebalik Mungkin kebanyakan orang Anggap capital gain utama Dividend bonus Enggak Kalau gue kebalik Gue dividendnya utama Capital gain gue Cuma gue anggap bonus Karena gue berprinsip gini Kalau perusahaan Dividendnya gede Pasti capital gainnya Naiknya pasti gede Itu udah hukum Kayak gitu Tapi ketika perusahaan Gak bagikan dividen Atau dividendnya kecil Itu pasti jeblos Contoh Harum Maren ya DPRnya kecil kan Cewa kan semua Jeblos Hari ini apalagi Grup-grupanin Katanya nih Gue gak pegang loh ya Mengecewakan dividennya ARB Bahwa gue gitu aja Ya Sehingga nanti Makanya gue Gue gak pernah mau Ada di perusahaan yang Gak pernah bagi dividen Meskipun EPSnya besar Ini kan termasuk besar Di harganya dia kan Tapi terlalu aja ya Gue Kalau itu Pandangan gue Bisa benar Bisa salah Maksud gue Gak semua orang Gak setuju sama gue Gak problem Kedua Ditempati oleh PAMG Pima Sakti Pratiwi Naik 20,99% Ini berkadi bedang apa sih Saham PAMG Grafik sih Iya grafiknya cukup drama ya Cukup drama dan cukup nih Jalan di tempat nih Habis ini Dia bergerak di PAMG PAMG Real estate ya Oke Real estate Oke Naik harga 98 tadi Dan dia cuma Punya EPS rugi Minus 1 Iya Minus 1 Gak mungkin Naik 20% Fix gorengan Gue gampang aja Lihat Naik itu harus ada alasannya Ya Kalau dia naik bukan karena EPS Ada untung besar Itu fix gorengan Udah Itu aja Tapi kan naik bro Bisa gini gini Terserah Pokok gorengan itu Kalau gorengan Itu berarti ada bandarnya Dan tujuan bandar itu Naikin harga Ampe 20% itu Dia mau ngarungin lo Mau mancing lo Lo tetap Rangkap tikus gak guys Kan kita taruh makanan Yang lem itu kan Kayak gitu Taruh di tengah Biar tikus masuk Makan Lo ketangkep sama dia Dikarungin lo Gue suka beli tuh Kalau lagi ada tikus Tapi udah lagi gak ada Sekarang Kalau gitu gue suka beli tuh Yang tempelan itu Tuk lem cap gue aja Dikarungin Ya gak Itu Ini fix gorengan Terserah lu sih Udah gue ingetin ya Kalau nanti jeblos Oke KB Lindo Murni ya KBLM Dia naik 18% Ke harga Rp290 Dia bergerak di bidang Lihat grafiknya dulu deh KBLM Iya lumayan Terus setoto Cium naik gini ya KBLM Dia bergerak di bidang Perawatan Pembuatan kawat dan kabel ya Oke Punya IPS 34 Berpotensi Tutup buku 2022 Pernah tercatat Bagikan dividen 83% Maka kemungkinan IPS nya nanti 117 Maka harga Rekomendasi Dari gue 170 Dan 340 Berarti Berarti ini masih Di fundamentalnya ya guys Make sense Dia naik kesini Berarti Ini bukan gorengan guys KBLM ini ya Nah ini Ini bukan gorengan Dan Ya masih ada Room growth Sampai ke 340 ya Di atas 340 baru mahal Menurut gue Ini bareng Jadi Jadi ini Bukan gorengan guys KBLM ini ya Dan dia Tercatat Pernah bagian Dividen segini Ya terserah lo aja Ini gue ngebantu aja ya Ini bukan gorengan Lalu Ada SIP Sinergi Inti dia naik Angka 105 Naik 15% SIP SIP Grafiknya Kayak Iya lumayan juga nih Dramanya nih ya SIP Bergerak Di bidang Barang dari plastik Untuk kemasan ya Oke Barang plastik Kemasan ya Oke EPS punya berapa dia Ya punya 8 Berpotensi Tembus 8 Maka Dan ini perusahaan Gak pernah bagi Dividen Ya Kalau dengan skema 50% Dia dividen aja ya DPRnya Maka harga rekomendasi Gue disini 40-80 Berarti Kalau dia Cepet ini Kemahalan Menurut gue Kemahalan Dan apakah ini Gorengan Gue kurang yakin Gue gak bisa Ngomong ini guys ya Karena masih ada untung Dan gak terlalu jauh Dari harga Yang gue Prediksikan Rekomendasikan Tapi Satu hal yang pasti ini Sudah kemahalan Itu aja Dan untuk ukuran Yang perusahaan Gabara bagi Dividen Jelas ini mahal Ya Itu aja Yang bisa lo pastikan Dari ESIP ini Lalu ada Saham Unik Unik Gue gak tau Baca nih Carnic Capital Ya Harga terakhir 535 Naik 15% Kayaknya sih Property nih Kurang tau Kurang tau Lumayan drama nih Toto jeblok Oh iya Tadi ada berita gembira Bahwa pemerintah kita Tidak naikin suku bunga Berita gembira Sehingga Bagus buat saham kita Karena kalau gede-gede Nanti jeblok Saham kita semua Oke Dia bergerak di beda Oh investasi Ternyata Biasa pengelolaan Penyewaan Oh iya gedung perkantorannya Oke CBD CBD Oke 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 Salah satu daerah elit Di Jakarta Unikapital Ya EPS Minus 27 Jelas Perusahaan rugi Batifix nih gorengan Gorengan Pokoknya gorengan Barang rugi Mana bisa naik sih Logika Nah ini Guys gue tadi Baca artikel ya Pokoknya intinya 90% investor Di pusat saham tuh Gagal Di Indonesia ya Jadi Perusaha lah Biar kita Tidak termasuk Yang 90% itu Artinya Kalau gak mau Gak mau dihitung Yang 90% Lo harus berbicara pikir Kita harus berbicara pikir Jangan sama Yang 90% itu ya Pilih sahamnya Harus benar Dan merah itu Jangan dimusuhin Kondisi market merah itu Jangan dimusuhin Ya Kalau saham bagus itu Berarti lagi diskon Gitu loh Ya Warren Buffett tuh bilang Justru di merah itulah Ya Hujan emas Kata dia Ya Gue besok Nah ini juga hari yang bahagia Menurut gue Gue tunggu-tunggu besok Karena dividen PTB Gue cair Ya 2 jutaan lah Ya gue malu sih Kalau nyebut nanti Malu sama yang punya miliaran Yang dapet dividenya Ratusan juta Malu Cuman Gue pribadi Besok mau Nyerok berapa saham lagi Gue masih Yang merah-merah Yang katanya orang merah-merah tuh Gue masih cicil-cicil kemarin SMDR UTBA Yang katanya merah-merah tuh Ya Besok lah Sama gue akan masuk lagi Di tempat-tempat Yang katanya orang ARB-in Terserah Ya Warren Buffett bilang Be favor when orders Grady And be greedy When orders are fearful Ya Jadilah takut Kalau orang tamak Tapi jadilah tamak Kalau orang pada takut Ya Tapi ini jangan disalah artiin ya Istilahnya Warren Buffett ini ya Ya Ada syaratnya Asal sahamnya bagus Gue Gue suka Kadang suka lucu ya Ngakak gitu Lihat Pemain kripto Ngutip Omongannya Warren Buffett Yang ini Kan dia Dia kan Kripto Lagi juga terjun bebas Terjun bebas Terjun bebas Langsung dikutip Eh gimana nih bro Kan gue nonton Eh gimana nih bro Apa kita cabut atau enggak Dia kutip Perkataan Warren Buffett We fearful when orders We greedy when orders are fearful Ya jaka sembung Bawa golok dong Kan Warren Buffett Ngomong itu di konteks saham Bukan di konteks kripto Ya ini Ini yang gue bilang Kelihatan bener Omongannya tapi salah Salahnya karena Dibawa di kripto Gitu loh Lucu Lucu Menurut gue itu lucu Haha garingnya Oke PT DU Nggak usah tanya nih Ya ini Ini udah jelas nih Bandarnya aktif banget ya Habis dia RBI Nggak lama dia naikin lagi Ini udah jelas Karena ini barang rugi Rp11 udah pasti Ini gore Pasti gorengan PT DU Berarti Tapi justru ini jadi pertanyaan Kenapa dia suka naik-naikin Berarti Maaf ya Bener 90% investor Indonesia itu gagal Gagal ngenalin yang ginian Makanya dia seneng Dia pasti cuan mulu nih Bandar Rekat pasti cuan mulu nih kan Dia pasti cuan mulu nih Bsml Bintang Samudrianya Naik ke 1040 10% Bergerak di bidang Loh Apa gak bugerak deh Gula grafiknya dulu deh Bisa menengal Bintang Samudra Mandiri Lines Grafiknya gimana Oh belum lama IPO Belum lama IPO nih Sempat turun Dan dia ada bobo naik lagi Pegiatan usaha Dalam bidang angkatan laut Dalam negeri untuk barang Nah gue gak ngerti nih Pokoknya logistik lah Angkatan laut ya Gue gak ngerti Iya dia punya IPS Cuma RP8 guys Berarti Gak pernah bagi dividen juga Maka kalau Sumpama pun Skema 50% DPR Gue ginian Maka rekomendasi gue Cuma di 40-80 1440 jelas mahal Ya Gorengan gak nih Ya Kemungkinan gede sih gorengan ya Kemungkinan gede Antara orang yang belinya gak ngerti Atau ini gorengan Gue gak paham Pokoknya satu hal yang pasti Ini mahal Itu aja Satu hal yang pasti Kalau ada saham argo Argo pantas Naik 10% Harga 1210 Argo pantas Dari grafik aja Kita tahu Ya lumayan Dari 2020 Agak stuck Stuck Turun-turun dikit Argo pantas Dia bergerak di bidang Pembuatan benang Oh benang Dan kain Oke Iya dia punya IPS 100 Minus Minus Eng-eng-eng ya Ini minus kan Iya Oh minus Berarti ini salah Salah tulis nih Berarti ini gak ada Iya Minus Kalau dia minus Begini Berarti udah fix Ini gorengan Iya Gorengan Ya jangan diintip-intip lagi Iya Kecuali mau coba judi Terserah sih Mau dijudiin disitu Namanya judi ya 50-50 Lalu mau coba-coba masuk Seluruh ada Cimori Ya Naik 9,92% Ke 4.100 Ya Cimori Ya gue tau lah Ya lumayan suka juga Minim Cimori Tapi tetep ya guys Gue tuh orangnya memang Menurut gue laporan keuangan Di atas segalanya ya Memang produknya gue tau Enak Gitu loh Tapi gak berarti Jangan sambil terjebak juga Jangan-jangan harga samanya Kemahalan di pasar gitu loh Ntar lo masuk Lo malah boncos Oke dia punya IPS 136 ya Berpotensi tutup buku 2022 ini Dan dia kemarin bagikan Dividen 63% Nah dia yang ke 85 Eh 63% sorry Maka kalau kita Asumsikan bahwa tahun depan Dia bagikan lagi 63% Maka kemungkinan Dia bagikan Dividen 85 Maka harga rekomendasi Diri gue adalah 850 dan 1700 Di atas 1700 Ini barang mahal Berarti lo tau kan 4.900 ini mahal Ya udah Lihat saham Cimori Ini kan belum lama IPO kan Apa yang terjadi Kalau saham itu kemahalan Nanti Pertama harga Ini akan stuck di situ Pertama yang pasti ya Terkoreksi ke sini Ke sini Arah sini 1700-an Terkoreksi Contoh yang udah kena begini tuh Antam Ya Tower Ya kan Itu barang-barang yang bagus Tapi karena lo belinya Kemahalan di pucuk Terkoreksi Nah gue udah Ngingetin lah ya guys Sebelum lo kejadian Nyangkut kayak Antam Atau Tower Ya lo beli di pucuk Di harganya Yang bukan fundamentalnya nih Ya terserah lo sih Menurut gue Lo baik lo Segera Ya gue gak mau kasih rekomendasi guys Nanti gue dibilang Menghasut lagi ya Terserah lo aja Ya lo tau lo apa yang harus dilakukan Kalau kayak gitu Gue gak perlu nanya Eh gak perlu Ngasut tau apa itu Ya Lalu terakhir ada UVCR 3 mega karya Naik 99% Para 138 UVCR ini Up Apa 3 mega karya Pratama ya Gliat grafiknya dulu Ya Downtrend nih Sound downtrend Inderilah Ada di saham-saham Down trend Karena Lo akan makan Buah simalakama Gak di cut loss Makin nyongsep Di cut loss Luminous Banyak Ampun dah Itu hati-hati Sebelum masukin duit ya Jangan hanya karena iso Gawat banget Oke Bidang perdagangan Voucher digital Dan jasa teknologi Oh ini Apa ini Game online Gue gak tau ya Apa sih jualannya Pocor belanja Gue gak tau Dipasti nih guys Jualannya apaan ya Pokoknya ini Saham downtrend Itu Dia di harga 138 Sedangkan EPSnya aja Cuma 3 Kalau tutup buku Tahun 2022 Maka harga rekomendasi Gue dari 15 Cuma 15 Sampai 30 Berarti ini fix Gore Gorengan Ya Dan apa yang terjadi Dengan Kalau cuma EPS segini Lo di harga segini Dan harga rekomendasi Cuma segini Berdasarkan EPSnya Ini saham Berpotensi Tidur di gocap Itu Itu terjadi di baut Dan ada Baut sama satu lagi Apa tuh NTBK ya Wow Gue lupa ada tuh Nah itu Itu yang terjadi guys Harganya segini Fundamentalnya Cuma disini Berdasarkan EPS ya Gue kasih harga Apa yang terjadi Terjadi Dia akan tidur Di gocap Makin turun Ya kalau misalnya Bisa sampai batas 30 Sebenarnya dia akan tidur Di 30 Gitu Benernya Nah itu jawaban Kalau lo tau Kenapa Kayak Baut tuh Tidur mulu Di gocap Baut ada naik Wih tidur Ini gue Ini gue Bukan ketawanya Cuma gue Aduh Ini baut kan Ceritanya kan Katanya mau jadi Beger Gitu Bukannya Beger Dia tidur Nah itu Hati-hati Gue hati-hati Ini kan IPO Ini gue sebenernya Sudah mau bahas IPO Cuma gak ada Prospektus yang baru Sebelum IPO Lo cek dulu Book value-nya Malabanya Itu Itu barang Mau tidur di gocap gak Lo cek dulu dah Soalnya Baut itu Gue cek juga Di IPO itu Mau tidur di gocap Udah-uduh Pasti barang Tidur di gocap itu Tapi kan karena Lo diisuin nih Nah ini lagi Isu Isu-isu Bahwa dia akan Multi beggar Beger-beger Lo bukannya Beger yang lo dapet Lo dapet Saam tidur di gocap Ini dia Gue kemarin Udah ngitung nih Namanya baut itu Aduh Mungkin 2-3 tahun lagi Baru keluar di gocap Itu juga mungkin Levelnya baru Naik ke 60 Aduh Kasian banget Nah ini Jangan sampai diulangin Jadikan pelajaran aja Barang-barang kayak gini Itu tadi Yang tadi juga ada potensi Ini nih Trimega ini Ada potensi Tidur di gocap Jadi lo hati-hati aja Apalagi yang tidur di gocap WIRG Katanya orang Beger-beger Sana-sini Apaan Gue liat itu Bentar lagi Bisa bawa-bawa tidur di gocap juga Itu hati-hati ya Oke guys Sampai sini aja guys Semoga video gue bermanfaat Buat lo Dan ya Sampai jumpa di video berikutnya Karena datang Gak bisa bang Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya